maka sebagian umat islam mengatakan bila ini terus dilaksanakan maka orang bodoh akan berkuasa kenapa? karena orang bodoh memilih orang bodoh dan orang pandai akan kalah karena jumlah orang pandai tidak terlalu banyak prinsip one man one foot satu orang satu suara tidak ada beda antara yang berilmu dengan yang buta huruf adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran islam umat islam yang ada di andalusia hanya punya dua pilihan menjadi murtad na'udzubillah atau keluar dari andalusia danalusia maka sebagian mereka menyeberang selat gibraltar lalu mereka kembali ke maghribi menjadi seorang muslim meninggalkan harta benda rumah tak sedikit nyawa melayang terkubur dalam lantai-lantai istana yang megah yang melakukan pembuluhan itu itu bernama ratu Isabella itu bernama ratu Isabella dari Spanyol saat itu di Spanyol terdiri dari kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja dan ratu-ratu zalim aniaya semena-mena maka pada abad 14 dan abad 15 hingga ke abad ke-17 rakyatnya bangkit kebangkitan itu disebut dengan masa renaissance yang sebelumnya yang berkuasa adalah raja-raja maka kekuasaan berpindah kepada rakyat jelata nemos artinya kekuasaan kratos artinya rakyat yang berkuasa tidak lagi raja yang berkuasa adalah rakyat lalu kemudian semua orang punya kekuasaan hak yang sama untuk menentukan pilihan itulah yang disebut dengan demokrasi bahwa siapapun dia warna kulitnya berharta benda atau miskin papa penguasa atau rakyat jelata semuanya sama di hadapan hukum ini adalah pergolakan untuk melawan kekuasaan yang ada di Eropa saat itu lalu kemudian perlahan-lahan menyeberang ke Asia sampai ke negeri kita apakah bisa itu dilaksanakan diterapkan maka dalam Quran dikatakan apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu tidak bisa disamaratakan antara orang yang punya pengetahuan dengan orang yang tidak punya pengetahuan bagaimana mungkin orang yang berpendidikan suaranya sama dengan orang yang tidak tahu menahu tentang pendidikan sama sekali zolim aniaya tapi itulah yang terjadi maka sebagian umat Islam mengatakan bila ini terus dilaksanakan maka orang bodoh akan berkuasa kenapa? karena orang bodoh memilih orang bodoh dan orang pandai akan kalah karena jumlah orang pandai tidak terlalu banyak prinsip one man one foot satu orang satu suara tidak ada beda antara yang berilmu dengan yang buta huruf adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka dalam Islam diajarkan ada namanya ahlul halli wal aqdi halli artinya melepas akdi artinya mengikat ahlul halli wal aqdi orang-orang yang punya ilmu pengetahuan mereka yang mengikat mereka yang melepas semua manusia tidak sama dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana dengan adat istiadat kita sebelum Islam datang? ada yang disebut dengan cerdik pandai cerdik pandai cerdik pandai adalah orang-orang yang memiliki akal orang-orang yang berilmu pengetahuan segala urusan adat istiadat maka ditanyakan kepada cerdik pandai kokoh adat kalau dia berilmu di lambiang agama disebut dengan alim ulama maka kita sudah punya tiga tungku dalam satu jerangan yang pertama adalah alim ulama yang kedua adalah tokoh adat cerdik pandai yang ketiga adalah raja-raja sultan-sultan dalam bidang pemerintahan ada orang awam rakyat jelata dan ketiga orang ini menyelamatkan alam semesta dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang bisa saja kalau pisau itu berada di tangannya dia akan pakai untuk menyembelih leher manusia dia akan buat untuk berbuat aniaya zalim semena-mena kenapa? karena tidak punya ilmu pengetahuan tentang kebenaran dalam agama islam kita disuruh bertanya kepada orang yang tahu fas'alu ahla zikri bertanyalah kepada orang yang tahu ingkuntum la ta'lamun kalau kamu tidak tahu bertanyalah kepada orang yang tahu negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa mereka bisa saja melaksanakan ini kenapa? secara ekonomi mapan secara ilmu pengetahuan cerdas pendidikannya gratis tapi di tempat orang yang pendidikan mahal kemiskinan merajalela suara-suara dibeli oleh orang-orang kaya suara diperjual belikan oleh para penguasa maka siapa yang bersuara orang yang berilmu yang takut kepada Allah mesti saling mengingatkan agama islam ini agama yang inti ajarannya bukan ritual tapi apa kata Allah? kuntum khaira ummah kamu umat yang paling baik diantara umat yang lain ukhridat linnas yang dikeluarkan kepada manusia apa sifatnya? tak muruna bil ma'ruf mengajak kepada kebaikan wa tanhauna anil mungkar melarang kemungkaran wa tu'minu nabillah dan beriman kepada Allah tidak ada kemungkaran yang lebih hebat daripada menyerahkan kekuasaan kepada orang yang jahil dan zalim hari ini semua orang yang tidak berilmu tidak punya pengetahuan bebas untuk menyerahkan kekuasaan kenapa? karena dalam dunia zaman ini orang berilmu dengan tidak berilmu orang sekolah dengan tidak berpendidikan sama di hadapan hukum maka orang berilmu wajib memberikan pengetahuan ilmunya kepada orang yang tidak berilmu menyampaikan kebenaran menyampaikan kebaikan kalau dia diam as-sakitu anil haq syaitan akhras orang yang diam dia adalah syaitan bisu latak muruna bil ma'ruf ajak orang berbuat baik wa latanhauna anil mungkar jangan sampai ada kemungkaran khamar itu mungkar tapi diminum satu orang mabuk sendirian sakau sendirian mati sendirian zina itu aram dilakukan orang berdua andai terkena penyakit HIVX dia akan mati berdua satu pasang tapi dosa yang paling mengerikan adalah menyerahkan kekuasaan kepada orang yang tidak mampu kalau kekuasaan itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya tunggulah kehancuran pesan yang sudah diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka orang yang tahu sampaikan pengetahuannya orang yang berilmu mesti menjawab tidak mesti ditanya dia menyampaikan kebenaran sampaikan kebenaran itu orang yang memperjual belikan orang yang menyogok orang yang menerima sogok dilaknat Rasulullah dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala uangnya dimakan setetes darah dari sepiring nasi masuk ke tangkai jantung disemburkan jantung naik ke otak nausiyatin ubun-ubun otak bagian depan yang berfikir mengarahkan manusia nausiyatin ubun-ubun kazibatin pembohong hatiatin penjahat kenapa yang dikatakan jahat itu ubun-ubun padahal yang jahat itu kemaluan yang jahat itu kaki dan tangan yang jahat itu penglihatan dan pendengaran kenapa yang dikatakan jahat ubun-ubun karena ubun-ubun otak bagian depan yang memerintahkan kemaluan memerintahkan kaki dan tangan memerintahkan segala anggota tubuh untuk melakukan dosa dan kesalahan semua berawal dari makanan yang haram darah berubah menjadi daging daging membalut tulang ayyumalah min nabata min haramin setiap daging tubuh yang tumbuh dari darah yang haram daging tulang yang haram maka tempatnya adalah api neraka kalau ada orang baik maka dia diam untuk dirinya sendiri dia sama seperti orang yang berada di dalam bah terap ragu di tengah lautan yang luas menurutnya kalau ada orang yang melobangi kapal itu dia diam saja dia tidak tahu ketika air masuk kapal akan tenggelam yang tenggelam bukan cuma yang melobangi kapal orang yang tegak di tiang geladak pun juga akan tenggelam bersama itulah mengapa dalam Islam ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah amar ma'ruf nahi mungkar orang yang ribut kapal akan tenggelam akan dikatakan provokator kami sudah tenang di dalam kapal ini tenang lenang kenyang kenapa kamu ribut semua orang menyalahkan satu kapal memburukkan jangan pernah berputus asa satu kebenaran yang diketahui layak untuk disampaikan walaupun satu kapal memusuhi satu kapal marah demi bahtera tidak tenggelam kalau kapal pecah ikan hiulah yang akan kenyang memakan daging-daging segar umat Islam diperbutkan sampai masanya nanti kamu seperti makanan di atas meja makan satu menarik kaki kepala semuanya lalu sahabat bertanya apakah kami diperbutkan karena jumlah kami sedikit kata Nabi jumlah kamu banyak lalu kenapa diperbutkan kamu kena penyakit wahan apa penyakit wahan itu kata Nabi kamu terlalu cinta kepada dunia dan karahiyatul maut terlalu takut kepada kematian kalau Quran yang kita baca hari ini sama dengan yang dibaca oleh Nabi Sayyidina Abu Bakar Umar Osman Ali Al-Quran dan hadis yang kita baca kita kaji hari ini sama apa bedanya bedanya Quran hari ini dibaca oleh orang-orang yang ketakutan akan kematian terlalu cemas terhadap dunia maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuat kita hidup di akhir zaman ini sudah takdir dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah menyatakan ketika seorang Muslim memberikan suaranya maka itu berarti dia sedang memberikan kesaksian ia bersaksi di hadapan Allah Ya Allah saya bersaksi orang ini layak untuk saya jadikan orang yang mengatur kekuasaan wilayah saya sebagai wakil saya sebagai orang yang mengurus urusan saya uli orang amri urusan ulil amri orang-orang yang mengurus urusan saya maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar diantara dosa yang paling besar kata sahabat apa itu ya Rasulullah yang pertama Al-Israqubillah syirik Alhamdulillah kita tidak lagi menyembah latak unsah manat hubal jipti tawud naham kita tidak menyembah pokok kayu batu dan hantu kita menyembah Allah kita tidak syirik yang kedua maukukul walidain lurhaka kepada orang tua kita insya Allah sayang kepada orang tua yang hidup kita jaga yang meninggal kita ziarah berkirim doa yang paling mengkhawatirkan dosa terbesar diantara dosa besar yang ketiga syahadat usur memberikan kesaksian palsu kenapa kita memberikan kesaksian palsu? karena dibayar kenapa kita memberikan kesaksian palsu? karena dipaksa karena diancam hidup tidak lama tapi resiko yang akan kita terima khalidina fiha abadah kekal selamanya satu hari di sana seribu tahun di atas dunia kita semua akan menghadap Allah hari ini uang kita banyak kita bisa bayar pengacara untuk membela di pengadilan tapi sampai masanya yaumaya firrul mar'umin akhi orang akan lari dari saudara kandungnya sendiri bagaimana dengan ibu dan ayah? wa ummihi wa abih lari dari ibu ibu lari dari anak ayah lari dari istri dan anak wa sahibatihi wa banih istri lari dari suami suami lari dari istri anak-anak lari dari orang tua orang tua meninggalkan anak-anak setiap orang sibuk mengurus urusannya masing-masing di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala menjual dengan sesuatu yang murah dunia beserta isinya hanyalah setengah sayap nyamuk dibandingkan dengan kenikmatan yang selalu kita baca dalam ayat-ayat yang kita munajatkan kepada Allah walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairun wa abaqa akhirat lebih baik akhirat lebih kekal akhirat lebih mulia tapi ternyata itu hanya di ujung lidah di tepi bibir tak sampai masuk ke dalam hati kita itulah kenapa takutlah kepada Allah bukan takut karena ancaman bukan takut karena tekanan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua yang kita lakukan inna sam'ah pendengaran walbasar penlihatan walfu'at hati dan pikiran kulu ula'ika kanaanhumas'ula semua akan disoal semua akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan persaksian kita tentang memilih orang-orang yang akan kita jadikan sebagai orang yang mengurus urusan kita dalam bernegara dalam mengurus urusan dunia itulah mengapa Islam tidak hanya bercerita tentang solat zakat puasa tapi ada satu fikih khusus yang disebut dengan as-siasah as-syariyah politik siasah ada yang disebut dengan al-ahkam as-sultaniyah hukum hakam kepemimpinan ditulis oleh ulama mas'hab syafi'i namanya imam al-mawardi meninggal 450 hijrah nama kitabnya al-ahkam as-sultaniyah itu menunjukkan agama Islam agama yang tidak hanya cerita tentang air wudu tayammum solat tapi juga bercerita tentang kepemimpinan silakan mengkaji fikih ibadah solat zakat puasa haji silakan kaji masalah fikih muamalah gadai-menggadai jual-beli murabaha permodalan mudorabah bagi hasil tapi jangan lupa sampaikan juga tentang cara-cara syarat-syarat memilih pemimpin yang paling dekat kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala kita hanya menilai zuhirnya batinnya Allah saja yang tahu Allah yang mahatahu atas segalanya selemah-lemah iman adalah doa menjaga dengan hati dan berdoa kepada Allah diantara doa yang diajarkan Nabi jangan berikan kuasa kepada kami orang yang tak takut kepadamu ya Allah ditambah oleh ulama jangan berikan kuasa kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami terima kasih Terima kasih.